Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Amon, bisa langsung aja guys, cek di funstore.id, mumpung guys, nanti lagi bakal rilis nih, skin baru aspiran, starlight juga, buruan langsung cek karena lagi ada promo di Amon. Kayak biasa guys, buat kalian yang mau top up, langsung aja cuy isi ID server dan pilih nominal top up yang ingin kalian isi dan pilih metode pembayarannya mau dimana dan ini lengkap cuy, promonya banyak lagi. Dan isi nomor WA kalian, konfirmasi, pembayarannya cepet banget, Amon langsung masuk, prosesnya cepet dan mudah banget. Halo semua-sumoh tangan di channel Gepermain dan di video kali ini kita bakal bahas gameplaynya Yuzhong. Untuk gameplay dia yang di XP lane yang terbaru cuy, kita bakal bahas gimana sih cara mainin kombonya, maksimalin pasifnya dan untuk kuat, aduh mekanik. Dan kita masuk cuy untuk gameplaynya Yuzhong, dia ini adalah hero yang kalo belum jadi naga, skillnya emang area, tapi kalo udah jadi naga, skill areanya jadi lebih luas, emang cocok banget buat team fight. Emang enak dan serunya itu kalo lagi war gede, lawannya 5 orang gitu ya. Nah ini untuk cara mainin pasifnya buat enak di early game dapetin pasif, skill 2nya ke minion, jadi hitungannya itu 1 lane minion kan 3 ya. Dan itu bisa ngasih 3 stack, yang artinya itu adalah 3 kali basic attack buat Yuzhong. Dan buat aktifin pasif Yuzhong, 5 kali basic attack, jadi kalo kita skill 2 ke minion kayak tadi, dan kita kenain ke musuh, basic attack sekali lagi udah bisa ngaktifin pasif Yuzhong. Yang ngambil darah dia jadi darah kita cuy, plus dapet movement speed tambahan. Untuk combo, Yuzhong ini bisa mainin skill 2, 1, 3 guys, jadi kayak skill 2nya ini ke minion dulu, baru kita mainin skill 1 sama skill 3, fungsinya buat ngejangkau musuh. Dan skill 1nya ini areanya itu bukan di tengah-tengah Yuzhong ya guys, bukan di deket Yuzhong, tapi daerah ini nih, di luarnya Yuzhong. Makanya kenapa kita comboin dengan skill 3, biar nanti ya skill 1nya kena ke musuh. Jadi gak ada damage kalo musuhnya itu tuh di deket-deket Yuzhong, cuman kalo di luar-luarnya baru ada. Jadi cara maininnya untuk Yuzhong sih kayak gitu sih, biar damage-nya maksimal. Dan kita coba majuin lagi, combo-nya itu bisa 1, 3 begini guys tuh, petrify itu dipake pada saat kita loncat dengan skill 3 ya. Jadi kita pas turun, pas kita loncat tuh, nah itu mainin skill 3-nya sama petrify. Jadi itu combo-nya itu kayak gitu. Atau pas lagi jadi naga bisa juga 1, 3, petri. Jadi combo spell petrify itu untuk nge-stun musuhnya ya, biar nanti kita bisa kayak mudah banget manfaatin CC yang ada di skill 3. Karena skill 3-nya Yuzhong ini dia delay cuy, buat ngangkat musuhnya ya. Makanya disitulah peran petrify berada guys. Oke, kalem dulu ada yang majuin gue, 1, 3, buset. Waduh, ini Aldos. Aldosnya alin banget gila gara-gara ada kajian yang mau narik ampe dia dalam multi turret pun jadi loh. Hebat, hebat, luar biasa ya. Aldos, jempol dulu buat anda ke saya ya. Eh kebalik, jempol dia saya ke anda. Oke, jadi kita coba main kalem dulu karena udah jadi Hunter Strike guys. Nah ini fungsi pedang ini buat si Yuzhong adalah biar dapetin movement speed tambahan. Soalnya kan cara nge-aktifinnya kan dia 5x skill atau basic attack ya. Dan itu cocok sih buat Yuzhong yang ya rata-rata mainin combo skill dia dan mainin basic attack dia buat nge-aktifin pasif. Jadi buat ngejangkau musuh jadi lebih mudah. Plus kalau kita mau main brute force juga boleh. Jadi item defense yang ngasih movement speed tergantung dari berapa jumlah stack yang didapet. Jadi stacknya tuh 5. Jadi kayak cocok banget sih brute force. Atau ya kalau emang kalian tipe orang yang suka main bloodlust buat main Yuzhong juga boleh. Nah kayak gini nih. Wih, langsung pliker dia loh. Oke, kalem dulu. Ini orang 1, 3. Sempet gak ya? Uh, gak sempet. Kabur ya. Jadi kayak gitu aja simpelnya main Yuzhong. Yang penting harus dipamin adalah cara kerja skillnya. Dan gimana cara maksimalin skill 2-nya. Dan tau pasifnya kapan harus aktif. Plus ya. Kalau bisa pas di team fight. Itu pasifnya nyalain rame-rame guys. Nah dengan cara kenain skill 3-nya. Kenain skill 1-nya. Dan skill 2-nya pas lagi jadi naga super saiyan itu kan turun tuh. Nah itu skill 2-nya gak segaris selurus lagi. Skill 2-nya udah area. Dan itu udah bisa kayak manfaatin musuh. Yang pas lagi betiga-betiga belima begitu di war. Itu kalian kenain skill 2-nya. Wah enak banget. Uh, ada yang datang. Ada yang datang. Masih bisa. Kalem dulu. Saya main tarik ulur dulu ya temen-temen ya. Karena ini terlalu sekarat dah saya guys. Cuman yang dibawa kayaknya agak-agak gimana ya. Ya menang war. Cuman mati 2 udah deh ya. MM musuh. Begitu ya. MM saya kewalahan ya. Cuman gue di atas. Emang ya berhasil ngalahin berapa kali Aldos sih. Tapi gue harus selalu rotasi guys. Ke line tengah. Minimal kita selalu stand by di team fight. Nih kayak gini nih. Misal Aldos nih. Ultimate kesana. Ya gue harus ikut juga nih kayak gini nih. Harus join war. Karena temen saya lagi kalah war-nya gue petrify kesitu ya. Oke Nana masih bisa. Tuh guys skill 2-nya gue. Uh, healing-nya. Masih hidup gue cuy. Masih bisa bertahan bentar cuy. Dapet Nana ya. Itu gue tadi 5 sih emang. Ini sih guys. Ini pak Melisanya cuy. Wosh. Ini Melisanya horror nih. Oke gue udah gak bisa terlalu lama. Nah Han. Minimal kill dulu guys. Itu si Melisanya nice. Bruno. Bruno. Gila gue sampe all-in ke bawah cuy. Bantuin si Bruno. Kewalahan apa ya dia ya. Sama skill 2 melee. Sanya gue langsung di ulti sama Aldos cuy. Langsung di ulti pak. Oke masih ada petrify. Gila guys dia batu cuy. Jadi maling kundang dia di udara. Diem dong dia. Langsung kena karma 2 kali guys. Aldos. All-in ke dalam turret. Demi Yuzong. Ntar tipis. Jadi maling kundang dia cuy. Oke ini masih kita bisa kontrol si gamenya sini. Ini masalahnya skornya nih. Emang kalau dilihat nih 99 ya kan. Tapi tuh. XP nya guys. 5 dia. 1 assist. Mati sekali. Tadi pas di team VAT 5. Oke. Naga kita belum ada. Soalnya lagi cooldown. Nah ini nih. Naga nih bos. Cooldownnya emang kalau dilihat. Dia bakalan tergantung banget sama item. Contoh dari Hunter Strike. Atau Bloodlust. Atau kalau emang kalian main War Axe juga enak. Atau tambahin lagi misalnya kayak apa ya. Minus Battle mungkin kurang sih. Tapi yaudahlah War Axe sama. Itu aja udah the best itu. Sama Bloodlust. Cuman kalau mainnya. Teamnya kayak gini. Kalian harus ngalah dulu guys. Soalnya kita gak ada yang bisa betul-betul nahani orang nih. Kalau kita berharap sama. Ya Min C gitu. Harus kita sih yang aneh nih. Kayak begini gini guys. Gila. Itu siapa yang bisa ngedeket nih orang nih. Palingin kita ya dengan skill 3 nya kalau kena. Atau ya berharap tuh. Damage dealer. Gak mati Melisa nya. Bruno nya di atas. Gak dapet masih Melisa nya ya oke. Tapi udah sekarat tadi cuy. Oke naga gue udah cooldown lagi. Jadi gue paling berharap sama naga doang ini. Dengan nabrak ya. Dengan nabrak. Dengan manfaatin cuman. Dari sang naga. Lumayan bisa. Ini mah srempet-srempet Melisa boleh lah. Oke. Petrify ready. Tapi naga lagi cooldown. Kita jual aja mungkin attack speed nanti. Tapi ini gue bikin dulu deh. Gue harus bikin nanti. Wih ras guys. Minimal dreadnought armor dulu lah. Buat orang ini nih. Minimal biar bisa nurunin physical damage dia. Atau. Yang kayak Melisa-Melisa gitu ya. Yang mainnya skill 2 basic attack. Atau kita mainin nanti blood armor. Kita liat dulu lah ya gimana ya. Mungkin gue bakal bikin blood armor abis jadi dreadnought. Uh. Tunggu dulu nih. Masalah yang dibawa nih. Minta diajakin war ini ya. Minta ngajak war yang dibawa nih. Oke. Nana dulu gak sih? Nana dulu gak sih? 1. 3. Nah. The best. 1. Kita masih cooldown skill 1. Ada aldos tiba-tiba ultimate marknya kesini cuy. Masih bisa. Masih bisa hidup. Kalem. Dia loncat. Dia loncat beneran lagi. Waduh. Wah itu aldos. Mungkin kalo liat naga nafsu kali ya guys. Berapa kali dia alihin sampe ke dalam turret begitu. Oke. Langsung kita bikin guys. Otw ini mau bikin dulu namanya item blade armor. Cuman. Gimana ya ini temen saya pak? Warnya jauh sekarang. Kan kena ciduk. Kena ciduk sama musuhnya ya. Itu itu gak tau guys. Arah hidupnya gimana ya. Turet udah jatuh jauh banget nih. Di belakang. Inhibitor doang. Warnya demi ngejar aldos ya. Ampe mati 2 temen gue ya. Pas momen-momen. Harusnya gak boleh modar. Oke ini gue gimana cara. Gimana cara gue gak aja. Ngejagainnya sih. Itu si Bruno udah kena Molina. Udah kena Mark Aldos. Kita balik dulu cuy. Jangan sampe all in musuhnya dapet pula nih. Wipe out kan kocak ya. Minimal gue delay dulu nih. Minimal gue delay dulu nih. Masalahnya mau hidup tuh. Leomor tuh cuy. Sabar Leomor. Waduh ini momen lordnya gak ada yang bisa bantiin cuy. Masih bisa kuat sih saya sih. Kalo sayangnya kuat guys. Cuman saya nih temen saya kuat gak nih. Malam-malam diincer lama. Sama itu. Kajak sama Aldos. Awas Aldosnya pak. Masih bisa dapet point kill gue cuy. Masih bisa strong. Melisanya guys. Liat Melisanya nih gue tarik nih. Melisanya gue tarik. Oke lordnya di atas ya. Lordnya lagi tahan Mazas cuy. Eh mati 2 guys musuhnya cuy. Masih bisa ini. Eh pak itu ai Bruno. Ai. Ai mae Bruno Fernandes. Ai mati Leomornya. Satu hit lagi nih Bruno. Please ya mati Bruno. Maksudnya gue yang bisa berharap sama lu doang ini. Gue gak main damage. Hati-hati pak. Minzitar. Minzitar huknya belum dapet. Dia lagi berjuang. Mati Zaznya. Oke. It's gonna be second game mungkin. Mungkin bakalan jadi second game untuk kita guys. Gue harus coba sekali lagi mungkin nih orangnya. Dan emang Yuzhong nih bagus. Emang ya. Tapi ya kalau emang kita mainnya kayak begini. Yang jatuhnya jadi yang nahan badan. Mungkin ya Yuzhong cuman bisa berharap sama timnya. Ini kayak gini nih. Gue yang nahan badan nih bisa nih. Tapi bentar doang nih. Kalau diharap lama banget. Nggak ada yang datennya. Susah juga. Natak. Mati Bruno nya juga. Edisi ngajak masih merisinya. Terlalu kuat guys. Mana Aldo sih kan langsung diincer. Oke. Saatnya kita bakal main game kedua guys. Main Yuzhong. Pengen gue kasih liat kalian gitu ya. Kalau Yuzhong enak dan masih mantep gitu ya. Dan emang nasibnya kalau kita solo ring tuh ya. Ketemu sama yang kelaku-kelakuan yang godlinnya seperti ini. Kita bakal liat gimana untuk nasib ratingnya. Bener ya. Cak sekali tadi tuh ya. Di game pertama ya. Cuman kita satu lane sekarang sama Argus. Tadi tuh kita satu lane sama Aldos. Dan emang kalau Argus sih nggak masalah ya. Maksudnya kita tinggal kayak gini. Gini. Ya pasifnya kita jaga. Udah gitu kalau emang ada yang macem-macem. Kita kombin sama Petrify begini. Dapet point. Yang penting pasifnya guys. Perhatiin pasif jelas. Pas jadi naga juga boleh kita kombin 1-3 Petri kayak gini. Buat nulik dapet 2 yang keangkat cuy. Ya fungsi Petrify itu guys. Dapet Pak Kuito nya kan. Jadi kalau emang mau pake Petrify. Ya harus cara mainnya ya. Atau cara kombinnya seperti itu. Kalau kita emang nanti berharap sama ibaratnya. Ini kayak oke. Kita incer musuhnya nih. Kalau bisa simpen-simpen Petrify. Kalau cuma 1 orang. Nah itu nanti kurang maksimal guys ya. Combo Petrify nya kurang jalan nanti. Pas di komboin. Makanya harus. Kalau bisa dapet 1 aja. All in nggak apa-apa. Biar ya siapa tau nanti ada yang. Kalian cidu dateng pula ke skill 3 kalian ya kan. Atau dateng temennya yang buat. Bantuin kalian untuk nge-cece juga. Jadi ya kita berhasil sih guys. Menangin game kedua. Cuman emang tadi aneh aja ya di game 1 ya. Jadi kurang lebih kayak gitu cuy. Untuk gameplaynya Yuzhong. Jangan lupa guys untuk di like di seri komen. Dan di subscribe. Bye bye semuanya. Sampai jumpa.